5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya Subtema 3, energi alternatif pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Adik-adik kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya Nah kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif Sekarang kita akan menemukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif nih Juga pemanfaatan energi tersebut Mari adik-adik kita cari kata-kata tersebut dalam susunan huruf berikut ini Yang pertama kalian menemukan apa nih adik-adik yang berhubungan dengan energi alternatif Ya ada kata matahari Lalu kalian menemukan apa lagi nih Ya ada kata PLTA pembangkit listrik tenaga air Berikutnya adik-adik Ya ada kata listrik Lalu ada kata turbin Minyak Angin Dan generator adik-adik Nah ini tadi kata-kata yang kita temukan ya Ditambah disini ada kata air Ini yang berhubungan dengan energi alternatif Nah adik-adik dari kata-kata tadi kita akan mencari tahu artinya bersama-sama Yang pertama ada kata matahari Matahari itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya adalah benda angkasa berupa bola berisi gas Yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari Lalu tadi ada kata listrik Listrik itu artinya adalah energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan Berikutnya ada kata turbin Turbin itu artinya adalah mesin yang roda penggeraknya berporos Dan bisa digerakkan oleh air, uap, atau udara Kata berikutnya adik-adik ada minyak Nah minyak itu artinya adalah cairan yang tidak larut atau bercampur dalam air Dan terasa licin apabila dipegang Berikutnya ada kata generator Generator itu adalah alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik Adik-adik gerak air termasuk salah satu energi alternatif Semakin kuat gerak air semakin besar pula energi yang dihasilkan Nah gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir Nah gerakan turbin itu dapat dimanfaatkan untuk banyak hal adik-adik Di antaranya bisa menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum adik-adik Adik-adik apakah kalian pernah melihat kincir air? Nah ini adalah contoh animasi gambar kincir air adik-adik Jadi disini kincir air Kincir air ini akan berputar karena adanya aliran air adik-adik Lalu nanti perputarannya ini akan menggerakkan kincirnya Lalu akan terhubung ke generator dan generator itu akan mengubah energi gerak dari turbin ini menjadi energi listrik Adik-adik air itu sangat penting loh bagi kehidupan makhluk hidup Manusia itu membutuhkan air Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air Kita harus menjaga ketersediaan air Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air adik-adik Kebersihan air ini berpengaruh loh terhadap kesehatan manusia Oleh karena itu gunakanlah selalu air yang bersih adik-adik Jangan kalian minum air yang kotor atau air yang tidak layak untuk kita minum Adik-adik saat ini tuh banyak minuman kemasan yang dijual Contohnya seperti yang ada di kaleng ini ya Perhatikan tanda khusus pada kemasan ini adik-adik Nah tanda yang berupa batas waktu penggunaan air Nah disini ada ya Baik digunakan sebelum tanggal sekian Nah apabila melebihi waktu tersebut Waktu ini Maka minuman ini dalam kemasan ini Sudah tidak dapat digunakan adik-adik Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan adik-adik Nah biasanya di setiap makanan itu ada tulisan Baik digunakan sebelum atau best before gitu ya Nah kondisi tidak baik Kalau kita melewati tanggal penulisan di makanan ini Atau di kaleng minuman ini Kalau misalnya ini batasnya tanggal 18 Juli tahun 2008 Kita meminumnya tanggal misalnya tanggal 19 Juli 2008 Itu artinya minuman ini sudah kadaluarsa adik-adik ya Kadaluarsa ini sudah tidak layak untuk kita minum adik-adik Nah ya disini Lihatlah tanda ini adik-adik ya Nah tanda ini tanggal 18 Juli 2008 Itu artinya minuman ini sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 Juli tahun 2008 Ada kemasan yang menunjukkan waktunya secara lengkap Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya Nah adik-adik amati contoh ini ya Kalau kaleng minuman ini jelas kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun Tapi kalau disini BF itu artinya best before adik-adik Atau best for ya Nah best before ini Kemasan ini hanya menunjukkan bulan Kalau hanya seperti ini ya Dan tahunnya saja Nah adik-adik Sekarang kita akan berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini Disini yang pertama ada kemasan ini nih adik-adik Baik digunakan sebelum Nah berarti minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa Oh tanggalnya tidak ada Ini hanya bulan dan tahun Berarti baik digunakan sebelum bulan Desember tahun 2017 Karena disini bulannya 12 tahunnya 17 Berarti maksudnya yang disini adalah 2017 Sekarang yang kedua adik-adik Nah disini lengkap ada hari, tanggal, hari, bulan, dan tahun Nah disini minuman tersebut itu baik digunakan sebelum tanggal berapa? Oh sebelum tanggal 24 November tahun 2018 Kita lihat kemasan berikutnya adik-adik ya Nah disini ada baik digunakan sebelum Berarti ini hanya bulan dan tahun Berarti sebelum bulan Mei tahun 2019 Kita lihat gambar berikutnya adik-adik Nah ini yang lengkap ya adik-adik ya Nah minuman tersebut baik itu digunakan sebelum tanggal berapa? Ya sebelum tanggal 17 September tahun 2020 Lalu berikutnya adik-adik yang ini Adik-adik ya coba lihat Minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa? Atau sebelum bulan apa? Tahun berapa? Ya sebelum bulan Desember tahun 2020 Kita lihat yang F Nah disini jika hari ini tuh bulan Oktober tahun 2017 Berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Disini tanggal kado luarsanya itu tanggal bulan 12 tahun 2017 Bulan 12 itu kan bulan Desember adik-adik Nah kalau sekarang Oktober berapa bulan lagi bisa digunakan? Berarti setelah Oktober itu kan November lalu Desember Berarti ini minuman ini bisa dikonsumsi sisa waktunya hanya 2 bulan Kita lihat ya selanjutnya ya Nah ini jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018 Berarti berapa hari nih sisa waktu untuk minuman tersebut? Disini batas waktunya ya batas waktu kado luarsanya itu tanggal 12 November 2018 Kalau sekarang 10 November tahun 2018 Berarti berapa hari sisa waktu untuk diminum? Ya sisanya hanya 2 hari Kita lihat soal berikutnya adik-adik ya Jika hari ini tanggal 17 November tahun 2017 Maka sisa waktu untuk minum minuman tersebut adalah Nah disini tanggal 17 Januari 2018 Sedangkan hari ini tanggal 17 bulan November tahun 2017 Kalau sampai Januari sampai batas waktunya ini berarti ada berapa bulan Berarti setelah November kan Desember Setelah Desember Januari berarti masih sisa 2 bulan lagi Begitu ya adik-adik ya mudah ya untuk mengetahui tanggal keadaan luarsa pada makanan dan minuman Jadi adik-adik disini perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman Agar kita itu terhindar dari bahaya Makanan atau minuman yang sudah keadaan luarsa itu berbahaya untuk kesehatan Makanan atau minuman yang keadaan luarsa ini Tidak dapat memberi energi bagi tubuh kita Malah memberikan racun Malah kita nanti bisa sakit, bisa diare, sakit perut ya adik-adik ya Jangan kalian lupa melihat kemasannya Ya tanggal berapa itu kada luarsanya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax